Assalamualaikum Hai semuanya Ketemu lagi di dapurnya Melvin Chan Family Menu kita kali ini Cumi Isi ala Restoran Padang Sebelum kita lanjut ke videonya Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Juga tekan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan semua video terbaru Dari kita Oke disini Ini saya pakai 1 kilo Cumi Ini sudah saya bersihkan Kulit luarnya juga Sudah saya buang Biar gak terlalu amis Bagian dalamnya juga sudah saya buang Lalu ini Sudah saya lumuri dengan air jeruk nipis Saya rendam selama Kurang lebih 5 menit Kemudian saya bilas lagi Jadi ini sudah bersih Kemudian ini kita siapkan dulu Bawang putih 3 siung Bawang merahnya 2 siung Ini kita haluskan Karena ini cuma sedikit Jadi saya haluskannya pakai Ulukan aja Ini kita mau menyiapkan untuk isian cuminya ya Setelah halus Kita siapkan tahu Ini saya pakai 4 petak Tahu Lalu kita masukkan Bawang yang sudah kita ulek tadi Bawang merah bawang putih Kemudian ladaku Saya masukkan setengah sendok teh Atau setengah sendok kecil Kemudian garam Garam 1 sendok kecil Lalu roi ke ayam Saya pakai setengah sendok teh Atau setengah sendok kecil Ini kita haluskan Saya pakai 1 butir telur ya Kita campur aja Sekalian tahunya Disini saya hancurkan pakai sendok aja Karena dia kan gak Gak susah ya Untuk menghaluskannya Nah sudah halus Seperti ini saja Kemudian kita Siapkan sekalian cuminya Kita masukkan ke bagian dalam Badan cuminya ya Kita isi penuh Tapi jangan terlalu Padat Atau jangan sampai penuh banget ya Karena takutnya Nanti dia jadi Jadi tumpah keluar gitu Waktu kita masak Jadi kita isi penuh aja Penuh sewajarnya aja ya Nah kalau sudah Kita isi penuh Kita tutup dengan Kepala cuminya tadi Kemudian kita tusuk pakai Tusuk Tusukan sate Atau tusukan gigi Seperti ini Kita tusuk dulu Nah ini Seperti ini jadinya Kemudian kita sisikan Kita lakukan lagi Hal yang sama Sampai Semua cuminya ini Abis Abis Kita tusuk Pakai tusukan sate ini Nggak ini ya Nggak susah ya Karena kan Tekstur cumi kan lembut Nah ini semuanya Sudah kita isi Cuminya Ini semua jadinya Kemudian ini Lanjut Mau saya kukus dulu Ini sebelumnya Kukusannya sudah Ini ya Sudah saya Panaskan terlebih dahulu Baru saya masukkan cuminya Ini kita kukus Nggak lama sih Nggak sampai 5 menit Karena fungsinya Saya kukus dulu ini Biar dia Kalau dimasak Nggak tumpah gitu Jadi bagian dalamnya Sudah Setengah mateng duluan Nggak lembek Kayak gitu ya Bagian yang nggak mau Dikukus juga boleh ya Langsung dimasak saja Cuma ini saya kukus dulu Biar itu Biar nggak tumpah Biar bagian dalam Nggak keluar waktu dimasak Nah ini tampilannya Setelah dikukus Oke ini kita sisikan Kemudian kita siapkan Bumbu Gulanya Ini saya pakai cabai Sesuai selera pedas Bawang putih Ketumbar Bawang merah Kunyit Lalu kumiri Ini semua kita haluskan Untuk teman-teman semua Ini saya Ini ya Di bagian kolon deskripsi Juga saya Cantumkan semua Bahan-bahan di video ini Jadi teman-teman Boleh lihat di kolom deskripsi Untuk Bahan-bahan yang selengkapnya Yang saya pakai di video ini Setelah kita haluskan Ini lalu kita tumis ya Kita tuang ke dalam Minyak yang sudah panas Kita aduk-aduk dulu Lalu masukkan Lengkuas Sudah digeprek Jahe yang sudah digeprek Sereh Yang sudah digeprek Daun salamnya Lalu daun jeruknya Kita aduk-aduk lagi Kemudian disini Saya pakai Serbuk pemasak ya Nah serbuk pemasaknya ini Seperti ini Saya pakai Setengah sendok Makan saja Serbuk pemasak kambing Jadi ini saya pakai Setengah sendok Makan tadi ya Lalu masukkan Garam Satu sendok teh Reiko ayamnya Saya masukkan Satu sendok teh Lalu adaku Setengah sendok teh Kemudian ini kita aduk-aduk Sampai bumbunya matang Dan meneluarkan aroma wangi Gula Gula jangan lupa ya Saya pakai gula pasir Ini Satu sendok teh Kita aduk-aduk lagi Biar enggak Goseng bagian bawah Kalau bumbunya sudah matang Dan mengeluarkan aroma wangi Kita masukkan cuminya Cumi yang sudah kita kukus tadi Kita aduk-aduk perlahan aja ya Kita aduk-aduk perlahan gini Biar cuminya itu Enggak copot gitu Kepalanya Kepala sama badannya itu ya Kita tambahkan air sedikit Sedikit demi sedikit Atau air secukupnya Ini api kompor Kita bikin sedang saja Kalau sudah tercampur seperti ini Kita biarkan sampai bumbunya benar-benar meresap Nah kalau sudah seperti ini Kita masukkan satu bungkus santan kara Ukuran 65 ml Lalu kita aduk-aduk perlahan lagi Api kompor kita bikin kecil saja ya Jadi biar santannya ini enggak pecah Ini kita aduk-aduknya perlahan aja Sambil cuminya dibalik-balik ya Biar matangnya itu sempurna Kita diamkan lagi Sampai bumbunya semua meresap Nah kalau sudah seperti ini Koreksi rasa jangan lupa Kalau rasanya semua sudah pas Matikan kompor Lalu siap disajikan Ini dia tampilan isi dari cuminya Cumi ini rasanya enak Wangi juga bumbunya meresap Oke sampai disini dulu Video dari kita Ketemu lagi di video kita selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton